Intro Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Sester Claudia Salam sehat, bahagia dan sejahtera Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Sampokrasis kesempatan episode yang terjumpa Anak-anak mendengarkan? Oke, sebelum cerita, kita tepuk Franciscus dulu ya, masih ingat? Tepuk Franciscus bersama-sama ya Tepuk Franciscus, cinta Tuhan, rajin berdoa, sederhana, cinta sesama, telah dan kita Yes, yes, yes Sekali lagi bersama-sama ya Tepuk Franciscus, cinta Tuhan, rajin berdoa, sederhana, cinta sesama, telah dan kita Yes, yes, yes Tepuk Franciscus bersama-sama ya Oke, sekarang kita lanjutkan cerita tentang Franciscus asisi episode yang kedua Nah, anak-anak yang terkasih, kemarin terakhir tentang penerimaan anggota baru Yaitu, seorang pemuda bernama Egedius tergerak hatinya ingin mengikuti cara hidup Franciscus Maka mencari Franciscus selama menjumpainya ketika sedang berdoa di hutan Sambil berdoa di hutan, Egedius berkata, saudara Franciscus, saya ingin mengikuti engkau demikasi pada anak Dan ia pun segera diterima dalam kelompok Franciscus Nah, sekarang kita akan melanjutkan Anak-anak coba lihat ini Franciscus bersama saudara-saudaranya Nah, saudara raya berkumpul di gereja bersama Franciscus Yaitu di gereja Santa Maria Ratu para malekat Nah, dari sana Franciscus memutus warikat kedua-dua Untuk memberitakan injil di setiap kota dan desa sekitar asisi Nah, dalam perjalanan Franciscus pada saat di kota Reti Berjumpa dengan seorang ksatria bernama Angelo Coba lihat, Angelo berada di atas taman anak, di atas kuda Lalu Franciscus berkata, wahai saudara, engkau yang memikul senjata panjang Gantilah kuda dan pedangmu dengan jubat dan tali Lalu ikutlah Kristus Angelo pun meninggalkan segalanya Lalu bergabung dengan persaudaraan Franciscus Lalu menjadi seorang saudara yang hidup dalam kesucian Nah, ini Franciscus bersama saudara-saudara lain Sekarang sudah berjumlah 12 orang Franciscus akan menuju ke Roma Franciscus menuliskan peraturan hidup singkat untuk mereka Dan memutuskan pergi ke Roma untuk mendapat pemesahan Atas cara hidup itu Dalam sepanjang perjalanan menuju ke Roma Mereka berdoa dan memandangkan laku-laku pujian Nah, lihat semua Franciscus sudah berada di hadapan Paus Innocentius ketiga Di Roma, Paus Innocentius ketiga Dipertemukan dengan Franciscus dan para saudaranya Oleh Kardinal Yohanes dari Santo Paulus Mereka diterima Paus dengan ramah Lalu Paus mengesahkan secara esan peraturan hidup Franciscus Dan mengizinkan mereka mematakan pertobatan Dimanamu dan menjanjikan peningguan terhadap kelompok Dan keambitannya semakin bertambah Nah, anak-anak Coba kita lihat sekarang Franciscus Ada di mana itu? Nah, dalam waktu yang singkat Mereka tinggal bersama di sebuah kebuk tua Yaitu di Ripotorto dekat kota Asisi Pada saat itu, Kaisar Jerman Sedang dalam perjalanan menuju ke Roma Melewati Ripotorto Tetapi, tidak satu pun saudara Yang menarikkan perhatiannya kepada mereka Mereka terpun berdoa di bawah buku Dan juga, hanya satu yang diutus oleh Franciscus Untuk ikut serta penyambut Kaisar Anak-anak coba lihat Franciscus bersama siapa ya? Ada dua orang wanita yang datang menghadap Franciscus Ternyata siapa itu? Clara Clara diantar oleh tantanya Bertemu dengan Franciscus Clara tergerak hatinya Ingin menyerangkan diri seentuhnya bagi Tuhan Dan ia sedang mencari nasehat Mendengarkan nasehat dari Franciscus Dan Franciscus bersyukur Karena Clara ingin mengikuti jejak Franciscus Dengan meninggalkan keluarganya Dan mendapatkan jubah religius Nah, anak-anak coba sekarang lihat Franciscus sedang apa ya? Yaitu Sedang memotong rambut Clara Nah, pada hari Raya Ibu Palma Suri harinya Dengan didampi tantanya Clara datang ke gereja Santa Maria Ratu Parang Malekat Di mana Franciscus dan para saudaranya Sudah menanti Ia memotong rambut Clara Dan memberikan jubah berwarna abu-abu Dan membawanya ke biara Para sister untuk dititipkan di sana Selama beberapa waktu Akhirnya Clara dan beberapa saudari Dan mengikutnya Tinggal di San Damiano Nah, anak-anak Coba lihat sekarang Franciscus bersama Clara Sedang apa ya? Sedang makan malam bersama Yaitu Di gereja Santa Maria Ratu Parang Malekat Mereka duduk di lantai Seperti biasanya Dan mulai membicarakan Soal surga dan sukacitanya Karena hanya dalam pemikiran Tentang sunggawi Mereka mengupamakan Sementara itu Para petani yang ada di luar Yang tinggal di sekitar gereja Melihat rumah dan gereja Dikelilingi oleh cahaya terang Yang terbukti adalah Cahaya kasih ilahi Nah, coba sekarang ya Franciscus berada di mana ini Sedang bersama siapa ya? Yaitu Bersama burung-burung yang terbang Nah, Franciscus berbotbah Berbicara kepada burung-burung Di dekat Sisi jalan Franciscus berkata Pujilah Tuhan Saudara-saudari Kecilku Kemudian burung-burung itu Mulai mendengarkan Dengan penuh semangat Sementara Franciscus berbicara Betapa mereka harus bersyukur Karena makanan Suaranya yang merdu Sayangnya untuk terbang Juga burung-burungnya yang cantik Semua adalah kebaikan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka Nah, di akhir kotbah Franciscus mendekati Burung-burung Lalu mereka terbang Sambil bernyanyi bersuka cita Nah, anak-anak Ini pada saat Franciscus Mengunjungi kota Siena Ia menyaksikan Di kota itu terjadi Biru piku Dan penduduk kota Saling bertempur Di jalan Mereka ramai sekali Berperang Nah, Franciscus berdiri-diri Di antara dua pinggak yang bertikai Dan berbicara kepada mereka dengan jelas Lalu meminta Supaya berhenti Pertikaiannya Lalu letakkan senjatanya Dan mereka pun Akhirnya berdamai Franciscus mendamaikan mereka Nah, coba lihat anak-anak Franciscus tidur di atas apa yaitu Nah, suatu pepergian Melalui Sepanyol Dekat kota Fiks Menurut tradisi kota itu Santo Franciscus pernah disasirkan oleh seorang petani Dia sedang berbaring Dan tak sadarkan diri Tercegkam dalam keadaan ekstase Ekstase itu kegembiraan yang luar biasa Kegembiraan yang tidak bisa diceritakan Nah, pada saat itu Petani melihat Oh, sang-sangtu sedang sakit Pada saat mengambil Air dari pancuran Yang ada di dekatnya Lalu, petani tadi Akan memberinya minum Nah, mulai saat itu Pancuran air itu Disebut mata air Santo Franciscus Nah, anak-anak Lihat coba Franciscus bertemu dengan siapa ya Bertemu dengan Santo Dominicus Pada suatu hari Santo Franciscus sedang Masuk ke gereja Santo Petrus di Roma Di sana bertemu dengan Santo Dominicus Yang baru saja Akan keluar dari gereja Keduanya memang Belum pernah saling kenal Tetapi Karena hatinya terguna oleh Rauh Kudus Keduanya menjadi saling kenal Dan kemudian saling menyapa Nah, mulai saat itu Keduanya menjadi teman dekat Nah, anak-anak yang terkasih Untuk cerita episode yang kedua Cukup sekian dulu ya Besok kita lagi-lagi Untuk episode yang ketiga Anak-anak yang terkasih Sebelum kita akhiri Perjumpaan Bersama sese Kita akan menyanyi dulu ya Laku pujilah Tuhan Anak-anak sudah pernah mendengar Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Selamanya Ikuti dulu ya sayanya Mama Bapak boleh ikut Bersama anak-anak Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Selamanya Langit dan bulan Pujilah Tuhan Baik yang kedua Dengan gembira Pujilah Tuhan Dengan iringan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Selamanya Nah sekarang kita nyanyi bersama ya Anak-anak yang terkasih Kita akan menyanyi bersama Laku pujilah Tuhan bersama Ibu-ibu dengan iringan kita Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Selamat Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi Dadah Dadah Pujilah Tuhan